Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber dan Komunikasi Pratama Dahlian Persada menilai penegakan hukum keamanan cyber negara masih lemah Hal ini menyebabkan kebocoran data pribadi semakin marak di tanah air National Cyber Security Index atau NCSI mencatat Indonesia berada di urutan ketiga sebagai negara dengan keamanan cyber terendah di antara negara-negara G20 Perikat ini berdasarkan skor indeks sebesar 38,96 poin dari 100 pada tahun 2022 Menurut Pratama para pelaku tidak akan mendapatkan efek jera bila sanksinya hanya berupa peringatan secara lisan tertulis atau sekedar digaungkan melalui atau secara online Pratama menegaskan investigasi permasalahan kebocoran data harus dijalankan dengan serius dan terbuka Di samping itu Pratama melihat DPR dan pemerintah punya kepentingan yang berbeda dalam menentukan lembaga pengendali data pribadi Undang-undang perlindungan data pribadi yang baru disahkan seakan-akan sengaja dikemas untuk meringankan pihak pemerintah Perlindungan data pribadi Tidak ada efek jerahnya Kemudian ketika terjadi investigasi Jelas-jelas simpatannya bocor nih Sudah bocor gitu Ketika terjadi investigasi Apa yang terjadi? Biasanya mereka menganggil BSSN Mereka mengambil Mereka mengambil cybercrime bus polri Mereka mengambil kominfo gitu Melakukan audit digital forensik Tapi gak pernah anda satupin Hasil dari audit tersebut disampaikan kepada masyarakat Gak pernah Seperti hilang di telan dunia Merasa bahwa Masyarakat gak perlu tahu gitu Tapi hadap yang bocor Ada data masyarakat Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari Download Metro TV X10